selamat menikmati Halo teman-teman, kali ini saya berbagi video merubah katir layangan agam ini ya teman-teman dan ini tuh layangan sudah lama tidak pernah diterbangkan atau dimainkan jadi akan saya ganti katirnya agar lebih seimbang dan lebih kelihatan bagus kalau terbang ya teman-teman oke teman-teman karena ini DMnya kecil jadi ini pakai layangan penarik ya diatasnya karena dia tidak bisa terbang sendiri dan jumlahnya juga sedikit cuma 14 keping jadi langkah pertama kita akan buang dulu katir yang lamanya ini lemnya juga sudah mulai bisa dibuka ya teman-teman jadi kita persiapkan bahan katirnya dari plastik warna merah seperti ini lalu kita tempelkan malnya setelah itu kita potong pakai cutter ya teman-teman kita proses dulu kita potong pakai cutter ini hanya contoh ya teman-teman karena yang sebagian sudah dikerjakan jadi sekedar untuk tutorial agar bisa menginspirasi kalau ada yang mau mengganti katir atau apa tuh bisa oke teman-teman kita lanjut ke prosesnya masih proses pemotongan katirnya ya teman-teman ini agak susah ya teman-teman karena HPnya di depan jadi ngalingin oke sedikit lagi setelah itu kita akan masih nyangkut ya teman-teman sedikit lagi oke sudah jadi seperti ini nih teman-teman nah setelah katirnya jadi seperti ini ini contohnya ini satu jadi lalu kita tempelkan seperti ini kira-kira sudah pas lalu kita beri lemnya teman-teman oke ini saya menggunakan lem kuning tidak menggunakan pengincer jadi agak kental ya teman-teman lalu kita pasangkan katirnya seperti ini oke kita tempelkan nah nanti di bagian belakang juga kita lemnya teman-teman agar kuat ya oke itu dilebihkan sedikit sekitar 5 mili ya untuk dia dilem ke rangkanya jadi bisa lebih kuat kalau kena angin oke oke seperti ini kelihatan di videonya dibaliknya itu di lem juga iya sedikit lagi nah tampilannya tuh seperti ini kalau sudah dipasang ya teman-teman ya jadi agak lebih baik tampilannya dari yang pertama dan lebih menarik tentunya kalau sudah terbang lalu kita lanjut prosesnya yang ini kepingan yang satu lagi nih teman-teman ini kepingan yang paling depan jadi kita pasang lagi katirnya nah seperti ini kita lem aja dulu lalu kita tampilkan plastik katirnya oh iya ini saya pakai plastik kresek ya teman-teman ya kresek kantong biasa jadi tebelnya beda-beda ini tapi gak apa-apa lah oke kita lanjut ke proses pengalemannya kita lem juga bagian belakangnya seperti ini lalu kita tempelkan yang baliknya ya ini dia prosesnya selanjut oke udah selesai teman-teman nah jadi tidak usah dilepas dari roncenya ya teman-teman kalau sekedar ganti katir jadi lebih mudah oke ini dia tampilannya kalau sudah jadinya lalu nah ini kalau kita jajarkan jadi lebih menarik teman-teman oke semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi salam satu langit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati